Agnes Monika dan pacar terancam, dipaksa, putus, bukti foto ini jadi pertanda. Sebelum dengan Adam Rosyadi, Agnes Monika sudah pernah berpacaran dengan sejumlah artis terkenal. Mulai dari Deddy Corbuzier hingga Daniel Mananta. Tak cuma itu, Agnes Mo juga sempat mesra dengan pebasket tampan Bujaya Saputra serta pesepak bola Rafael Maitimo. Sayangnya meski sudah lengket dan akrab dengan pihak keluarga, hubungan dengan sejumlah pria itu malah kandas di tengah jalan. Kini Netter kembali mengungkit hal serupa. Kerap bersikap mesra di Amerika Serikat, Netter malah curiga soal kemungkinan Adam bakal senasib dengan Bujaya alias Mijin. Awalnya, Adam sempat pamer foto janggal non-misterius. Dalam foto itu, Adam tampak menutupi wajahnya dengan tanda silang, tulis Adam. Sudah bukan rahasia lagi jika Adam memang suka pamer foto estetis. Namun foto kali ini terkesan kelam dan berbeda dari foto di postingan sebelumnya. Di sisi lain, Netter menyadari kalau Adam juga ikutan blonde seperti Agnes. Netter pun merasa dehafo dan membahas momen 2016 ketika Agnes dan Mijin juga tampil kuple dengan rambut pirang. Alih-alih mengira itu bukti keseriusan, Netter malah curiga kalau ini akan menjadi pertanda keduanya bakal putus. Adam pun jadi kembali disama-samakan dengan Mijin. Pertanda berarti hubungannya JG bakalan sama wakakaka, ujar Netter. Menuju fase di akhirin, dipulangin, just saying peace, seru Netter. Biasanya kalau ut warna-warnai gitu GK lama elegi, ujar Netter. Sejak awal, fans memang tak memberi restu pada Agnes meski diva berusia 35 tahun itu sudah mengungkap Adam adalah kekasihnya. Beberapa tahun silam, Agnes juga pernah dibuat patah hati karena terpaksa putus akibat tuntutan lingkungan. Sekitar setahun lalu, aku pernah di posisi di mana aku harus memutuskan sesuatu yang berat untuk masalah hubungan aku demi kepentingan aku dan banyak orang-orang di sekitar aku, kata Agnes. Seberapa sakitnya keputusan itu, kita harus berpikir secara logika. Kita tahu ujung-ujungnya keputusan itu bikin kita jauh lebih baik, produktif, lebih wise.